Apa? Saya akan mulai di layanan publik dulu. Ini aduan dulu. Sebenarnya dari peta ini ada berapa aduan yang paling banyak yang masuk kepada saya atau sistem saya. Next. Ternyata Bapak Ibu, aduan yang paling banyak itu masuknya di Kota Semarang, yang kedua di Demak. Lalu Gerobokan, Kendal, dan Kabupaten Semarang. Yang merah itu adalah yang sudah direspon. Pak Endi, makasih. Hampir sebagian besar direspon. Demak, terima kasih. Sudah sebagian direspon. Gerobokan, terima kasih. Belum direspon sama sekali. Mutier moral. Siapa humasnya? Humasnya apa? Ditekoni baik-baik suruh merespon atau diganti. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Hadirnya negara karena merespon. Pak Endi itu enggak usah ditanya, merespon apa enggak. Sudah mulai tahu bahwa simpang lima kumuh. Sudah mulai tahu. Pak Gubernur sering pit-pitan. Kumuh juga Pak Gubernur. Iya. Maka pikirannya jauh untuk kemudian membuat inovasi bagaimana menata simpang lima sampai karena duitnya kebanyakan, kita enggak mampu, maka bertahap. Bertahap itu. Kendal terima kasih, merespon. Sese, sese. Nggak boleh sese. Nah, Kabupaten Semarang juga terima kasih. Belum ada Pak. Kabupaten Semarang ini, rakyat itu kalau tanya saya, kulunikku enggak ngadu lewat nopo. Jadi tidak ada. Karena teknologi sudah ada, kalau kita tidak menyediakan enggak bisa. Jangan sakit hati ya kalau saya ngomong gini. Ini saya ceritakan, kalau kita tidak mendisrupsi sistem pemerintahan kita ini untuk memelayani, kita ditinggal dianggap tidak ada. Maaf Bapak Ibu, dunianya modern. Saya mau kasih contoh Pak Indi saja. Pak Indi ini ditaruh gambarnya di mana-mana dengan menampilkan... Nah, ditampilkan di mana-mana, dikasih adres ke mana Pak Jendengan mau melapor. Apa namanya? Lapor handi itu apa? Lewat apa itu? Aplikasi. Ada SMS, ada aplikasi. Itu dipasangkan. Maksud saya Bapak Ibu, ini simple. Tapi kalau pemerintah bisa merespon dengan cepat persoalan masyarakat, maka kita ada. Kita hadir dan kita manfaat. Itu saja. Itu amanahnya gitu ya Pak Dewan ya. Benar enggak Pak? Pak Kiai ini seneng saya kali ini. Lanjut. Nah, apa sih sebenarnya ini contoh-contoh. Umpama kendal, masalah pengelolaan sampah karena pihak Pemdes tidak memfasilitasinya dan belum pernah ada solusinya. Bahkan sampah pasar yang dikeluar desa sendiri, sampahnya dibuang bukan pada tempatnya dan lokasinya tidak jauh dari pemukiman. Bapak Ibu, kalau ini sebenarnya aduan jamak, bahwa kita itu memang kemprohnya jamaah. Kita mengelola sampah sendiri belum bisa. Ini memang kemprohnya bareng-bareng ini. Nah, kita punya PR besar terhadap kebersihan ini. Tapi ini contoh saja, kendal merespon. Jadi kita kasih stempel sudah direspon. Dikasih fotonya, dikasih gambarnya. Dan biasanya Pak, masyarakat itu lapornya enggak mau berjenjang. Ndising gampang. Dan ndising gampang itu adalah teknologi. Lanjut. Maka saya bertanya pada Bapak Ibu, Forum Musremba yang terhormat, apakah Bapak Ibu setuju untuk membuat kanal pengaduan? Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Tak gedok nganggomeku. Nah, mulai besok, Pak Sekedah dicatat, surat edaran gubernur untuk membuat kanal aduan. Menyatakan ini mungkin gampang. Yang penting setuju dulu. DPD minta dukungan ya. Ini kalau setuju nanti teman-teman akan membuat. Kalau perlu aplikasi yang paling bagus diantara Bapak Ibu yang punya, yang paling gampang kita adopt. Punya Mas Indi boleh, punya demak boleh, yang sudah ada itu kita boleh dipinjem tuh. Pak Indi boleh ditiru kan? Inilah sharing inovasi, Bapak Ibu. Ini contoh. Ini ada aplikasi lewat lapor. Lapor Google. Rotoar, Simpang Istana, Istana Buah, Jalan Pandanaran. Langsung kemudian, didisposisi ke sana, diberesin. Sekarang itu tegel, copot, siji, le lapor. Tegle, copot, siji, le lapor. Kecerewetan ini bagian dari kepedulian masyarakat. Di samping sebagian memang nyinyir. Biasa, jamannya sudah seperti itu. Contoh lagi berikutnya. Ini pakai aplikasi. Gerobokan. Nah ini. Sorry Ibu, aku naik lapor sampean, kok masih belum direspon. Iya, iya, serap, tenang lagi. Ini soalnya lagi sibuk. Nah yang menarik, gerobokan ini. Pakai video. Ada videonya. Ini masyarakat itu cerdasnya seperti itu. Kalau kita kalah cerdas dari masyarakat, kita lewat. Laporannya keren banget. Pakai video. Biasanya ini terus tambahnya ngenyek. Mohon perhatian Pak, di desa Nampu, betul nggak? Nampu, kecamatan Karangayung, Kabupaten Gerobokan, masih banyak jalan seperti ini. Langsung, laporkan ke Gerobokan. Alhamdulillah memang belum. Setempanya belum. Belum ya, aku masuk ngomong sudah. Tenang Ibu, aku tak ewangi. Kenapa kok belum respon? Karena beliau itu sibuk, nggak ada wakilnya ini loh. Karena nggak ada wakilnya ini. Kalau coba ada wakilnya, menurut cepat banget. Jadi tenang aja, Bu. Rakyat itu sudah cerdas ini. Ini via Facebook. Nah, Dalani Benret dan sebagainya. Maka sekarang kita dituntut-tuntut peduli dan membuat kualitas pembangunan yang baik. Ini fisik semua yang dilaporkan. Enggak. Lanjut. Ini hanya butuh menggugah kesadaran saja. Nah, ini beberapa permasalahan yang coba saya sampaikan. Demak, kemiskinannya masih tinggi. TPT-nya ini di atas Jawa Tengah. Kendal, TPT-nya di atas Jawa Tengah. Stunting-nya masih jadi PR. Kota Semarang, TPT-nya sudah di atas. Stunting-nya, ternyata masih ada ya Pak? Tapi, dikit. Kerobokan, kemiskinannya masih tinggi. Terus kemudian IPM-nya, IPM-nya tadi, kalau mau nyontok, Benjman-nya gampang, tinggal dongeng cerita, duduk bareng ngopi sama Pak Hendi. Kenapan the best? Kalahnya sama Kota Jogja. Kalahnya yang IPM tadi ya? Jogja ya? Katanya sama Kota Jogja. Nah, ternyata bisa naik. Maka kalau kita forum Musrenbank ini bisa ngobrol, sharing, kenapa IPM-nya bisa baik? Belajar dari Mas Hendi. Kita cerita. Kalau antar pimpinan enggak bisa, tugaskan staff-nya saja. Tugaskan staff-nya saja. Nah, ini kita ngomong. Jadi, Musrenbank-nya, kita boleh bercanda sambil guyon-guyon yang maton. Nah, gerobokan, Kabupaten Semarang masih ada stunting, Kota Salatika stunting. Kenapa stunting ini muncul terus? Karena saya dipeseni sama Pak Presiden. SDM bagus kita, kita mulai dari yang ini. Nanti soal asupan gisi, soal jateng, gayeng, nginceng, meng-meteng, agar memastikan ibu-ibu hamil, anak dilahirkan sehat, semuanya, mereka kita siapkan. Lanjut. Oh, saya tahu Pak Munjirin tadi belum nyampe, karena bareng sama Pak Bambang Kribo. Pak Bambang Kribo, dari Kabupaten Semarang juga Pak. Dulu, dulu. Ini memang, dua itu kompak. Jadi, kayaknya Pak Munjirin itu belum ikhlas Pak Bambang, jadi ketua DPRD Provinsi. Pengennya ketua DPRD Kabupaten terus. Wah, oke. Inovasi penanganan permasalahan. Ini di Gedung Sepur. ada inovasi soal pengurangan kemiskinan. Bapak-Ibu, kita cari dengan segala cara, gimana kita menekan, kita cari yang terbaik sistemnya. Kita contoh, tidak ada yang bisa mengklaim dirinya the best, termasuk gubernurnya. Tidak bisa. Saya terima kasih sama Pak Jendengan semua ya. Beberapa tahun ini, penurunan angka kemiskinan yang tertinggi, angka absolutnya selalu Jawa Tengah. Itu karena pasti evo yang luar biasa. Nah, satu tahun ini kami uji coba, membuat satu program, satu OPD, satu desa miskin untuk mendampingi. Bukan bangun loh ya, mendampingi itu membangun sistemnya mereview. Pertanyaan saya, yang kedua, dari soal kanal aduan yang pertama. Apakah Bapak-Ibu setuju, OPD di kabupaten, kota, mendampingi satu desa, atau kelurahan miskin? Satu aja. Setuju atau tidak? Setuju? Setuju? Setuju apa tujuh? Tak dok ya? Bapak-Ibu, ini best practice. Nanti saya mau minta pada Pak Kapolri, sama Pak Panglima, kalau satu pores mendampingi satu desa, satu kodim mendampingi satu desa, tidak ngasih duit loh. nanti dengan Jaksa Agung, satu kecamatan, satu desa, pengadilan kita ngomong dulu nanti, kira-kira bisa mendampingi. Mendampingi saja, mereview sistemnya, mungkin hanya salah satu bagian kecil saja, soal keamanan, soal bencana, soal ekonomi, soal kesehatan, soal pendidikan, itu kan jauh. Nanti satu perusahaan, satu, satu perguruan tinggi, satu. Kalau itu bisa dilakukan, maka sistem pentah helix ini, akan bisa kita laksanakan. Pak Endi tadi gambarnya masih saya ingat, enggak mungkin dengan kekuatan sebesar kota saja, selesai semua, maka harus bareng-bareng. Gambarnya nge-chat sambil mendodok tadi. Itu contoh saja yang paling bagus. Lanjut. Inovasi. Inovasi sebelumnya mas. Back, back. Kembali. Halo. Ya, kembali. Inovasi tentang kemiskinan, inovasi dalam pendidikan dan kesehatan, inovasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat. Bapak-Ibu, yang kesehatan, BPJS kenaikannya dibatalkan. Mungkin masyarakat tepuk tangan. Tapi negara hari ini mesti menghitung. Menteri Keuangan menyampaikan 13 triliun. Anggaran yang mesti dialokasikan untuk menutup itu. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian daerah bisa berkontribusi? Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan, itu urusan pusat. Tapi dalam konteks NKRI, kontribusi kita diperlukan. Nah, ini perlunya musren bang. Soal termasuk inovasi dalam pendidikan. Stop bullying, bagaimana menginklusikan pendidikan, bagaimana anak-anak kita dari forum anak, boleh angkat tangan? Anak-anak kita ini kemarin banyak menuntut kepada kami sekolah yang layak anak. Kota yang layak anak yang tidak statement. Base sekolah. Karena kalau enggak, kalau polisinya ini sangar, ini ditangkepi semua. Semua pakai sepeda motor, turan 2 sim. Coba yang pelajar tadi, boleh angkat tangan? Anak-anak? Boleh? Anak-anak boleh? Sekolahnya di mana? SMA 1 Semarang. Kalau sekolah naik apa? Ojek. Ojek online, pakai sepeda motor. Ada yang pakai sepeda motor ke sekolah? Siswa, pelajar. Oke ya mbak. Sekolahnya di mana? SMA 1 Purwadad. Kalau sekolah naik, sepeda umurnya berapa? 17 tahun besok, April. Sudah punya sim? Belum punya pak. Belum. Jadi kalau naik sepeda motor, enggak bawa sim, betul atau salah? Salah. Pak ada pak polisi ini, pak Rony di sini pak. Ingat-ingat pak wajahnya pak, nanti dipoto. Teman-teman, sebenarnya ini, yang kasihan anak-anak, lho prepon pak, enggak ada transportasi umum, mereka menginginkan base sekolah. Apa kita harus beli base sekolah? Belum tentu. Mungkin kita bisa reimburse, dengan reimbursement modelnya, menggunakan angkot kerjasama, terus kemudian nanti dibayar, itu juga bisa. Ini nanti kita bicarakan, tapi saya kasih inspirasi itu saja. Lanjut. Termasuk soal meningkatkan pendapat, atau peningkatan ekonomi. Monggo, nanti kita saling belajar, kenapa pertumbuhan ekonomi tinggi, dan Semarang tinggi sekali. Kalau enggak salah, Semarang masih paling tinggi ya? Direjin ini ya? Kalau enggak salah, sekarang berapa? 6,8. 6,8. Waduh tinggi sekali, tinggi sekali, hampir menyondol ke angka 7. Ini bisa. Nah, kenapa kemudian kita bicara itu, regionalisasi ini kita harapkan, bisa kita pakai untuk, membuat strategi pembangunan yang inklusi. Kalau eksklusif, kita akan berbicara hanya kabupaten Semarang saja, hanya berbicara demak saja. Tidak. Kita berbicara antar. Meluruh kemarin pamer, dia membuat waduh, tapi tidak pernah dipakai meluruh. Dua waduh, kemarin disampaikan pada kita. Artinya, kita tidak bisa, cilakah kamu. Enggak bisa. Tapi sharingnya itu, mesti diberikan, sehingga regional ini, mesti menjadi satu area, dalam dukungan yang baik. Kerjasama antar wilayah, manfaat yang diperoleh, sesuai dengan keunggulan, bisa disinergikan, dan inovasi, untuk masuk. Pak Hendi, tadi saya catat, kalau tidak salah, ada dua KPBU ya, rencananya ya. LRT sama Simpang 5. Oh, pembangun elektrik sampah. Jadi, Bapak-Ibu, APBD Panjenengan, APBD kita, tidak akan cukup. Maka inovasi pola pembiayaannya, boleh KPBU, boleh mengundang swasta, boleh bicara dengan BUMN, atau Anda boleh mengeluarkan obligasi, terserah. Tapi kalau jenengan, hanya menggunakan, APBD saja, saya jamin tidak akan bisa melompat. Itu akan datar-datar saja, karena bebannya pasti lebih tinggi. Pasti lebih tinggi. inilah inovasi yang di Museran Bang, akan kita bicarakan lanjut. Nanti Bapak-Ibu, boleh saling berbagi pengalaman, dan percepatan penanggulan kemiskinan, ini akses kehidupan dasar, dan mata pencari berkelanjutan, yang kita harapkan nanti, bisa dilaksanakan. Lanjut saja. nah ini pertumbuhan ekonomi, kalau kita lihat dari 2014 sampai dengan 2019, yang dikisih merah-merah ini pernah tertinggi. Jadi kalau kita lihat, mari kita lihat di tempat kita masing-masing, nanti problemnya apa. Biasanya problemnya adalah, seseksi apa itu bisa tumbuh, dan mana yang tidak kudus, kudus itu suruh.